Nah kali ini saya pengen bahas sedikit mungkin mengenai gimana sih caranya kita menciptakan pengalaman berbelanja yang seamless itu dengan kanal terintegrasi. Nah di sini pasti aku yakin teman-teman antara baru memulai bisnis atau sekarang sudah ada bisnis dan ekspektasinya adalah gimana bisnis saya ini bisa semakin growing ya untuk baik di online maupun offline. Nah seperti yang kita tahu di awal pandemi kemarin ya customer behavior itu pasti udah berubah ya dulu kita mungkin lebih banyak spending waktu untuk belanja lihat-lihat secara offline tapi mau nggak mau kemarin karena adanya pandemi kita jadi terdorong untuk gimana caranya berbelanja itu tanpa kontak ya dan di sini dari data yang kita punya bisa dilihat bahwa sejak pandemi itu ada konsumen digital baru itu kurang lebih 21 juta jadi memang peningkatannya sebanyak itu dan kalau kita compare dengan total pengguna e-commerce sekarang platform e-commerce itu baik website marketplace maupun social commerce ya itu kurang lebih ada 158 juta orang yang sekarang menggunakan platform e-commerce dan ini terus meningkat ya especially di Pulau Jawa maupun Bali dan sisanya itu di luar provinsi Jawa Bali juga mulai naik ya karena penetrasi internet terus juga adopsi mobile phone atau smartphone pintar itu juga udah semakin meningkat sekarang kenapa itu bisa terjadi kenapa adopsi ponsel pintar itu meningkat terus juga internet juga sekarang aksesnya juga semakin meluas ya nggak cuma di Jawa Bali aja tapi juga di luar daerah ini karena kalau kita lihat dari data kita kelas menengah di Indonesia itu semakin banyak gitu jadi kalau teman-teman tahu kurang lebih 50% yang spending atau paling banyak konsumsi rumah tangganya itu justru berasal dari kelas menengah nah kelas menengah ini apa mereka yang memiliki penghasilan per bulan rata-rata sebesar 1,2 sampai 6 juta per bulan dan disini karena jumlahnya itu paling banyak dan mereka juga udah bisa dibilang aware dengan teknologi ya udah aware dengan dunia digital sekarang makanya mereka punya kecenderungan untuk membeli sesuatu itu dari online gitu karena mereka udah punya aksesnya dan mereka juga udah memiliki istilahnya barangnya gitu ya atau ponselnya nih untuk mengakses internet gitu dan nanti kedepannya semakin naiknya kelas menengah ini ya bisa dibilang behavior customer untuk berbelanja secara online itu pasti akan meningkat juga nanti kedepannya nah Indonesia ini menariknya adalah kita adalah salah satu bangsa yang penggunaan mobilnya itu paling tinggi ya di dunia jadi dibanding penggunaan laptop atau PC orang-orang Indonesia itu rata-rata mengakses internet dan melakukan pembelian online itu menggunakan mobile jadi mau nggak mau sekarang banyak company yang berusaha sebisa mungkin untuk menciptakan pengalaman berbelanja seamless itu dengan mobile nah caranya adalah itu ya misalnya bikin app gitu sekarang pasti mobile app itu dibikin sebisa mungkin udah mobile friendly ataupun misalnya website nih kalau kita ngomongin websitenya circle itu kita juga udah mobile friendly karena kita sadar bahwa ya 79% masyarakat Indonesia itu mengakses internet lewat mobile gitu maka dari itu buat temen-temen para seller disini atau pemilik bisnis UMKM disini harus make sure bahwa apa yang ditampilkan ke customer melalui online baik itu campaign content maupun design segala macam itu bisa mudah diakses melalui mobile dan yang kedua dengan munculnya berbagai platform ya sekarang kan udah banyak ya kita bisa beli dari marketplace kita bisa beli dari website bahkan di Instagram shop tiktok shop kita udah bisa melakukan transaksi gitu jadi kita juga harus make sure bahwa proses-proses di dalamnya baik itu delivery atau pengiriman terus untuk payment pembayaran terus proses transaksi itu juga harus trusted karena kalau dilihat nih datanya di sini salah satu atau beberapa reason yang akhirnya mendorong orang-orang untuk belanja di marketplace atau e-commerce marketplace gitu ya itu salah satunya adalah yaitu tadi kemudahan metode pembayaran terus juga pembayaran yang secure atau aman karena kalau di marketplace itu kan bisa dibilang uangnya nggak masuk masuk ke seller ya tapi masuk dulu ke platformnya baru nanti setelah barangnya diterima baru masuk ke sellernya itu kan salah satu sebenarnya kalsan kenapa orang-orang akhirnya belanja dari marketplace gitu kan nah kalau kita lihat juga nih untuk bicara tentang maturity atau kematangan pasar di Indonesia itu kita nggak bisa pungkir ya bahwa customer behavior orang Indonesia tuh udah berkutat pada oke harga dan quality jadi memang customer Indonesia itu sensitif sama harga jadi harga masih jadi konsiderasi utama untuk membeli produk online apalagi sekarang di marketplace ya seller itu makin banyak dan mereka istilahnya menawarkan kualitas produk yang mungkin 11-12 tapi harganya beda 100 atau 50 rupiah dikit itu tuh berpengaruh sama konsiderasi membeli dari customer gitu ya misalnya nih mau beli panci dia bedanya 100 rupiah aja tapi dengan kualitas yang sama brand yang sama orang-orang akan pilih beli yang bedanya 100 rupiah gitu jadi harga disini memang masih jadi konsiderasi utama bagi customer Indonesia dan juga kalau bisa dilihat disini orang-orang 69% itu pemilih berbelanja dari marketplace gitu ya karena disitu ya sediakan berbagai macam promo mau dipromo ongkir terus promo voucher toko gitu ya atau mungkin dari kempen-kempen yang biasa dipakai sama marketplace misalnya wellness segala macam kan kita bisa lihat ya ada disitu banyak promo yang bisa dinamati oleh customer gitu nah jadi kaitannya apa sih sama apa yang akan saya jelaskan nanti jadi kalau bisa dilihat disini kan untuk catch up dengan kompetisi yang mungkin sekarang makin massive ya sekarang mungkin kompetisi itu makin terbuka pasar makin bebas jadi mau gak mau kita sebagai UMKM juga harus melihat ya realita itu gimana caranya kita bisa tetap sustain nanti sampai beberapa tahun yang akan datang nah salah satu caranya gimana adalah dengan menggunakan atau memaksimalkan channel penjualan online dari teman-teman sekalian gitu jadi mungkin buat teman-teman yang belum familiar dengan omni channel akan saya jelaskan sedikit omni channel itu apa jadi berasal dari dua kata ya komni dan channel yang artinya adalah banyak channel jadi pendekatan ini kita menggunakan lebih dari satu kanal dalam penjualan online itu untuk berbagai bidang baik marketing terus juga untuk customer relationship terus untuk penjualan itu bisa diakses oleh customer dari berbagai channel atau dari berbagai platform strategi omni channel ini gambarannya seperti apa jadi sebenernya omni channel ini berusaha untuk menggabungkan kanal online dan kanal offline itu agar bisa terintegrasi jadi baik itu sistem pembayaran terus misalnya teman-teman punya toko offline dan biasanya kan ada POSnya ya atau kasirnya kasir online itu nanti bisa diintegrasikan juga dengan kanal online teman-teman jadi untuk inventory atau stoknya itu nanti bisa terintegrasi dan juga untuk logistik pengiriman terus payment itu diharapkan dengan omni channel ini sudah bisa terintegrasi semuanya jadi bisa diakses di satu dashboard supaya operasionalnya teman-teman di sini semakin mudah gitu jadi ketika misalnya operasionalnya sudah lebih mudah teman-teman bisa fokus nih oh gimana caranya kita melakukan jualan sih dengan digital marketing gitu misalnya nah itu kan hal-hal kayak gitu bisa tercapai ketika secara platformnya nih operasionalnya sudah lebih mumpuni ya atau sebentar sudah lebih mature selamat menikmati